Film ini akan lebih banyak membawa manfaatnya daripada udarannya, akan lebih banyak membawa kebaikan. Dalam berbagai kesempatan, sutradara Anggi Umbara mengungkap film Fina sebelum tujuh hari dibuat berdasarkan penuturan keluarga Almarhumah Fina dan rekaman suara yang dipercayai sebagai suara arwah Fina saat merasuki Linda, teman Fina. Namun yang menjadi magnet utama dari film viral ini adalah visualisasi kronologi peristiwa pilu yang terbilang rinci yang dituturkan Linda saat dirasuki arwah Fina. Tak sedikit penonton film Fina sebelum tujuh hari yang meyakini bahwa Linda benar-benar kerasukan arwah Fina dan apa yang dituturkannya adalah sebuah kebenaran. Apalagi kemudian rekaman Linda dijadikan petunjuk pihak kepolisian yang saat itu dipimpin Ibtu Rudiana, ayah Eki sendiri, untuk meringkus dan diduga menyiksa para tersangka. Sebelumnya keluarga Fina juga sangat meyakini jika Linda benar-benar kerasukan arwah Fina karena suara Linda saat kerasukan sangat identik dengan suara Fina. Tak hanya keluarga Fina dan sebagian penonton, Anggi Umbara dan tim produksi juga meyakini arwah Fina hadir dalam proses syuting. Anggi sempat berkisah dalam sebuah podcast, jika saat syuting ia melihat dan merasakan, Naila pemeran Fina bukanlah Naila, tapi Fina. Apalagi kemudian keluarga Fina juga merasakan hal yang sama. Namun, tak sedikit pula citizen dan netizen yang tak percaya Linda kerasukan arwah Fina. Bahkan ada yang mencurigai Linda bersandiwara karena menjadi bagian dari skenario sesat dari sosok kuat dibalik kasus Fina dan Eki. Dari sisi agama, terutama akidah Islam, arwah manusia yang sudah meninggal, tidak mungkin bisa kembali ke dunia manusia hidup dengan merasuki seseorang. Ustadz Faidzar yang sempat diwawancarai sebuah TV swasta menegaskan hal ini. Menurutnya peristiwa kerasukan adalah nyata, namun yang merasuki adalah jin korin atau setan yang berada di tempat kejadian. Entah itu korin atau memang setan-setan yang ada di tempat kejadian yang merasuk. Sementara roh manusia yang sudah meninggal selalu berada di alam barzakh sampai dibangkitkan lagi pada hari kiamat, sehingga tidak mungkin bisa bergentayangan kemana-mana. Al-Quran telah menjelaskan bahwa setiap ruh orang yang sudah meninggal itu berada di suatu alam, namanya alam barzakh. Tidak akan bergentayangan kemana-mana sampai hari kiamat atau hari dibangkitkan lagi. Lebih lanjut, Ustadz Faidzar juga menjelaskan, dalam Al-Quran, arwah yang sudah meninggal, bisa bertemu dengan kesadaran manusia hidup hanya di alam mimpi saja. Bukan dalam kondisi kesurupan, apalagi dipanggil atau kemudian masuk, kemudian menceritakan apa yang terjadi sebelum arwah ini meninggal. Ketika manusia yang disertainya sejak lahir meninggal dunia, Jin Korin akan kembali ke koloninya bersama iblis. Jin Korin sendiri, dalam pemahaman akidah Islamiyah, sejatinya bertugas menyebar fitnah yang menyesatkan manusia. Dan dia bisa membuat fitnah-fitnah di kalangan manusia. Dengan menyerupai rupa dan suara arwah manusia yang sudah meninggal. Ya, seperti contohnya mengaku-ngaku sebagai ruh orang yang meninggal, berbahasa dengan aksen orang tersebut. Ustadz Faidzar pun menegaskan lagi, meski ada jin jahat dan jin baik, namun Rasulullah sudah menyatakan, bahwa jin yang merasuki manusia secara otomatis adalah setan. Tetapi, Rasul sudah menegaskan setiap jin yang masuk ke dalam tubuh manusia, secara otomatis dia dikatakan sebagai setan. Dalam perbincangannya dengan Kang Deddy Mulyadi, Linda seolah mengamini Ustadz Faidzar. Ketika itu Linda menyentil netizens yang mendesaknya, untuk mempertanggungjawabkan kesurupannya, dengan bersaksi di hadapan polisi. Linda pun spontan minta netizens, agar memanggil setannya saja untuk bersaksi di hadapan polisi. Dalihnya, hal yang konyol jika ia yang tak sadar, saat kesurupan diminta bersaksi. Netizen, netizen, setannya aja yang dipanggil. Setannya aja yang dipanggil. Setannya aja yang dipanggil. Suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol. Kehadiran setan juga disiratkan Anggi Umbara di hotel tempatnya menginap. Saat itu ia mengaku kelelahan sehabis syuting. Ketika berbaring, ia didatangi sosok menyeramkan berambut merah yang merayap di dinding kamar hotelnya. Berdasarkan pemahaman akidah Islamiah yang dituturkan Ustadz Faidzar, kesurupan Linda bisa kita kategorikan perbuatan setan. Dan Linda pun keceplosan mengakuinya sebagai setan, bukan arwah Fina. Netizen, netizen, setannya aja yang dipanggil. Suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol. Lantas, masih pantaskah kita mempercayai film Fina sebelum tujuh hari yang menjadikan kesurupan Linda sebagai sumber utama untuk menghadirkan kronologi peristiwa pilu itu? Namun, meski pembuat film memilih sumber cerita, visualisasi, dan genre yang kontroversial, Fina sebelum tujuh hari mesti diakui berhasil memicu terungkapnya kejanggalan-kejanggalan dalam proses hukum kasus Fina dan Eki delapan tahun silam. Bagaimana menurutmu? Silahkan sampaikan di kolom komentar untuk pembelajaran kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Netizen, netizen, setannya aja yang dipanggil. Setannya aja yang dipanggil. Setannya aja yang dipanggil. Suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang. Dila nggak sih?